Intro 2 tahun berkutat kepada covid 1 tahun kita berkutat kepada persoalan pasca pilkada yang kita ditinggali bukan 480 dan itu pure to going concernnya BPKP yang harus kita lakukan dengan segala dan daya upaya sehingga 5 tahun asal perintahan daerah yang dipimpin oleh saudara dokter Ravan FND dengan dokter Tri Adianto bisa menghadirkan visi-misi kutubukasi secara komplit yaitu peningkatan keseteranganan Pertama pasca proses pilkada terus bapak dilantik bersama masri wali kota kan waktu wali kota itu 20 September 2018 kita itu ditinggali kas daerah yang hanya tinggal beberapa miliar September sedangkan proses belanja pemerintahan itu tidak ada yang ter-reduce tidak ada yang ter-koreksi kita ditinggalkan beban yang sangat berjaya karena ini pemerintah tentunya kita minta pendapatnya BPKP pendapat BPK bahkan sebenarnya setelah kita mengalami proses kutubuk 31 Desember itu tapi sebelumnya kita udah evaluasi di bulan November kita udah evaluasi udah prediksi itu awal masa jabatan itu kita hampir ditinggali beban hutang itu hampir 418 miliar nah itu pengakuan hutang yang harus diselesaikan jadi kalau ada orang bilang kemana nih uangnya 480 miliar ya uang itu kan uang potensi bukan uang yang udah dikas daerah sementara kalau belanja itu plan dilakan-lakan akhirnya hasil going concern BPKP itu keluar bulan maret dimana kita tahapan menyelesaikan pengakuan-pengakuan hutang itu termasuk juga banyak kan kegiatan-kegiatan program yang seperti gedung teknis ya apa tuh lapas ada beberapa lah itu tertunda nah kita kan memprediksi nih di 2019 2018-2019 ABBD 2019 kita lakukan proses pemetaan pendapatan termasuk bagaimana di awal-awal tahun itu kita meningkatkan apa tuh kalau PBB itu zona zona pajak daerah PBB itu sampai dengan bulan Juni bulan Juni ya start bulan Juni terus kita sampai semester kedua September Desember clear 418 miliar artinya kita baru mulai take off memang kalau kita lihat perjalanan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memulai kepimpinannya itu di 20 September ya 2018 memang menjadi apa namanya tantangan tersendiri karena justru hadir kepimpinan beliau itu di saat atau menemui event yang mungkin serastor sekali ya yaitu pandemi COVID di 1 Januari 2020 pas malam tahun barunya kan banjir luar biasa 60% melulu lantakan kita termasuk daerah aliran sungai ya bumbu gede permai terus perlintasannya sampai ke itu dan topografi pun juga daerah-daerah yang perumahan-perumahan dulu yang terutama yang dari tahun 80-an itu kan pasti elevasinya kan lebih rendah daripada perumahan yang sehingga kantong-kantong banjir ya di keranji dinasio nah satu bulan kita mereposisi persoalan itu untuk fokus pada persoalan banjir padahal kita di 2018 dengan 100 hari kerja itu punya program untuk melakukan yang strategis dalam 100 hari kerja di di setiap FKRW yang ada sebelum pandemi tahun 2019 awal ya Januari itu menghadapi tantangan besar yaitu banjir besar yang memang per 10 tahun baru muncul artinya dua tantangan besar yang dihadapi justru di awal pemerintahan dan lanjut hingga sampai sekarang dua tahun berkutat kepada COVID satu tahun kita berkutat kepada persoalan pasca pilkada yang kita ditinggali bukan 480 nah itu 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 pure to going concernnya BPKP yang harus kita lakukan dengan segala dan daya upaya ini dimensi yang sangat kompleks dalam kaitan dengan hadir menghadapi permasalahan baru berikut dengan impact yang belum pernah diperasakan sebelumnya kalau aspek berantakan tidak tapi kita jalan di tempat yang seharusnya kita sudah berproblem sampai Surabaya ini kita baru sampai di Tegal juga terseok-seok karena persoalan tadi persoalan kendaraannya dibebani dengan sedemikian persoalan yang ada tapi kita ini mampu melalui proses itu soliditas dari aparatur dukungan teman-teman yang berhormat dalam menyelesaikan program-program itu ada di era itu pun ada artinya beberapa yang contohnya kita walaupun itu bantuan DKI kita masih bisa menyelesaikan playoffer adalah banyak program-program strategis yang kita bisa selesaikan tapi kan seharusnya dengan potensi kita yang luar biasa ini harusnya seperti sebelum 2018 banyak momen yang besar yang kita cipta indikator-indikator pencapaian RBJMD pada akhirnya harus direvisi dan itulah yang kemudian kawan wali kota mempercepat revisi RBJMD merencana mengenjang ke menengah daerah kita revisi tentu dengan asumsi-asumsi baru karena tadi indikator-indikatornya pun terkoreksi akibat impact pandemi COVID-19 ini baik karena impact sektor kesehatan yang paling besar adalah impact ekonominya yang ketiga yaitu sosial yaitu berindikasi langsung kepada tingkat kesehatan masyarakat tentunya kami berharap pemerintahan tingkatan ini sekaligus juga merefleksikan apa saja yang perlu diperbaharui apa saja yang perlu dibenahi dalam kaitan dengan tekat semangat untuk mewujudkan visi-visi untuk Bekasi yang sudah di canangkan yaitu Bekasi cerdas kreatif maju serana isan namun yang paling utama adalah pandemi COVID-19 harus menjadi peluang untuk melakukan perubahan 26 Mei kita sudah mulai reda bahkan Presiden sempat datang ke Sumarekon untuk membuka aspek ekonomi terus berjalan landai-landai sampai Desember ada kenaikan baru mulai naik lagi ya di Desember ABBD sudah mulai runaway pertumbuhan sudah mulai bagus lagi 5-6% LPE Juni Juli Juni Juli dan Juli ini masa yang jadi misalnya kita lost dalam proses pendapatan di Juli sampai dengan Agustus sehingga habis refocusing kita arahkan ke PTT untuk pengendalian COVID refocusing ini sekarang kalau di itu hampir di atas 400 mila 400 mila jadi rumah sakit umum 4 rumah sakit TBD kita 48 Agustus Mas Pusat Triase IGD disini dengan segala fasilitasnya termasuk labnya hanya kita khawatirkan prediksi varian isunya value baru di pemerintah value apa? value pelayanan publik karena pelayanan publik ini justru semakin diputuhkan masyarakat dimana pandemi COVID mendorong proses digitalisasi yang tentunya berindikasi kepada reformasi birokrasi secara di universasi dia bisa mendorong munculnya government 4.0 atau public service 4.0 yaitu di kondisi pandemi ini kita semakin peduli semakin menempatkan cara pandang mindset plan publik dari pandang rakyat yang merasa yang menjadi customer gitu ya pelanggan dan kita berharap commitment untuk perbaiki layanan publik untuk menghadirkan pemerintahan yang melayani efektif cepat profesional tetap bisa dijaga sekaligus sekalipun tantangan besar pandemi COVID itu menurunkan semua kapasitas baik kapasitas sosial dan kesehatan masyarakat jangan sampai itu terjadi karena ini betul-betul melulau lantakan dari seni-seni ya bukan kita saja termasuk daerah-daerah alkomerasi angrang-tangerang berkasi-bukasi dan pokok-pok-pok kita berharap penangan vaksinasi yang diharapkan berhasil akan mampu memulihkan lebih cepat pertumbuhan ekonomi kita sekaligus menyebalikan capaian-capaian yang sebelumnya peraturan raih tapi down karena akibat COVID khususnya yang pertama IPM indeks mas manusia yang kedua reformas bioperasi yang ketiga pembunahan aksesibilitas maupun kualitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pasca dihilangkannya apa apa namanya dulu jam kesedang maka mencapai target UHC ini velvets coverage yaitu cover kesehatan untuk semesta untuk masyarakat sehingga semua masyarakat akses pendidikan pensehatannya yang ketiga terkait dengan infrastruktur berikut dengan bayi dukunnya sehingga kota cerdas kota sehat dan kota hijau bisa berhujudkan kota-kota hasil nah memudahkan cetakan ini menjadi kerangka dasar untuk memprioritaskan program-program kelihatan insentif kesehatan itu awalnya kan diberikan dari kementerian kesehatan saat kita menyelesaikan itu sampai dengan September tahun lalu itu clear September sampai dengan Agustus September sampai dengan Desember kemarin karena ini kan berubah kebijakan merintah pusat menyerahkan kepada daerah nah kita sudah lakukan pergeseran kita sudah menutup bagaimana caranya insentif ini bisa kita selesaikan sampai Desember kemarin clear sudah eksekusinya saya yakin sudah berjalan tinggal yang 1 Januari sampai dengan semester 1 Juni ini juga sudah kita rumuskan karena ada lagi perbedaan perbedaan dari penerima itu apalagi sekarang diserahkan kepada daerah sesuai dengan kemampuan daerah tidak dibudget lagi tapi kalau sesuai dengan kemampuan daerah tentunya kita sesuaikan dengan pagu-pagu yang ada kita ini sedang kita berproses dan itu jujur saja memang kalau dari aspek beban ya cukup membebani karena nilainya besar karena dari proses ini kan sudah bulan Januari Februari Maret itu yang harus kita selesai kita tanyakan terkait dengan kebutuhan insentif yang sampai beberapa bulan belum dibayarkan ternyata kendalanya memang agak rumit yaitu rumitnya sistem pembayaran pembagian dan mekanismenya sehingga untuk membayar insentif harus membutuhkan dukungan kelengkap administrasi karena satu layanan ternyata harus detail ini di cover atau dilaksanakan oleh siapa saja apa saja yang dilakukan itu harus terdata nah sistem yang kelihatan demikian rumit memang harusnya harus diserenangkan supaya keterambatan perhitungan karena dibutuhkannya dukungan administrasi tidak menyebabkan para nakes kita yang sudah bekerja di frontliner di kedepan ternyata sampai sekarang sampai 6 bulan belum dibayarkan namun tadi sudah kita pastikan kebutuhan anggaran nakes sekitar 55 miliar sudah dikakulasi dan undang-undang nanti pada saat APBD perubahan bisa kita tambahkan untuk menjamin ketersediaan insentif nakes hingga sampai Desember kebutuhan anggaran peran COVID sampai Desember termasuk kebutuhan untuk insentif nakes maupun raung kesiatan sudah kita alokasikan anggaranya di APBD perubahan kalau kita Juni Juli Agustus ini kita betul-betul babak belur dan losing time dari proses pendapatan kita tidak bisa berharap artinya ada gap karena APBD kita diukurnya itu kan berdasarkan pertama adalah bulanan triwulan semester sampai dengan tutup ukuran tiga bulan tiga bulan ini kita losing sementara belanja ini kan kita repokusing puter kembali untuk belanja kesehatan artinya di 2022 ini akan tetap terganggu tapi kita berharapkan pemulihan ekonomi harus cepat harus jalan makanya ada hal-hal kita kan ini kota ini kota jasa kota perdagangan kita tidak punya sumber daya alat jasa dan perdagangan itu adalah ya dari rumah makan dari hotel dari pusat kuburan yang tentunya eskalasinya sekarang ini kita masih dalam level tiga padahal kalau kita lihat di sini kasus aktif itu tinggal 0,06% saya berharap pemuli kota dan pak wakili kota dijaga kesehatan karena kesehatan hari ini menjadi suatu yang sangat berharga karena harapan publik agar mereka mereka dapat menguntaskan tanggung jawab amanah dan janji politik yang sudah mereka sampaikan masyarakat tentu masih tunggu realisasinya kita berharap masih ada dua tahun pada saudara wali kota wakili wali kota untuk meralisasikan dan menuhi janji politiknya sehingga harapan publik keberhasilan pak wali kota yang juga tidak hanya sekedar sehat namun tetap bugar bisa menyelesaikan seluruh tanggung jawab amanah yang sudah dipercaya kemana tapi saya berharap di dua tahun ini pertama harus punya pusat layanan jantung terpadu kira-kira itu target karena saya sudah bisa menyelesaikan kemarin pusat kateter jantung terus yang kedua harus bentar kebang kono gede jati sampurna ini harus dari dem mena selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati